Hai wuuh wuuuh yeee kenapa pulau semua ini keren banget karena pasnya putih airnya keren banget jernih banget kayaknya kalo kesini gak snorkeling atau main air rugi banget deh sekarang kita udah siap? tuh alatnya udah siap? tuh udah perut udah kenyang kita berenang yuk pulau semua atau masyarakat sekitar menyebut pulau semua ini menyimpan panorama alam yang inda banget terutama pesona pantanya yang masih alami pasir pantai pulau semua yang begitu putih air lautnya yang begitu cernih menambah pesona alam pulau ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keunikan bentuk pulau pasir pantai yang putih bentangan laut lepas dengan gradasi warna yang indah menjadikan pulau semua ini pantas dan harus dikunjungi jika datang ke Natuna wah pokoknya luar biasa indah deh kalo kita jalan-jalan kita lagi jalan-jalan di Kakaranai di Natuna dan lagi menikmati tuh tadi ada latihan dayung masyarakat lagi pada nonton juga penduduk juga lagi pada nonton latihan dayung Soalnya asik banget disini kotanya, dari pinggir jalan langsung pantai lho Iya bener Lalu kalau kita jalan-jalan naik motor? Oke, sekarang kita mau nikmatiin kota Natuna tapi pakai motor Lu bisa disuruh nggak? Bisa coba, Miss Oke, let's go Jalan-jalan naik motor mengelilingi kota Ranai Natuna begitu mengasihkan Seru dan juga murah meriah lho Berjalan mengelilingi kota Ranai Natuna ada yang unik nih Yaitu sebuah batu besar yang terletak di pinggir jalan desa Sepempang Namanya Batu Rusia Ah, ini namanya Batu Rusia Kenapa Batu Rusia? Karena dulunya tuh ada kapal milik Rusia yang pecah Karena kandas di depan Pulau Seno Oh gitu ceritanya ya Terus katanya orang Rusianya itu nyebrang kesini dan berlindung disini ya Ini batunya besar banget Terus mereka juga meninggalkan sebuah tulisan berlambang jangkar Weh, kita harus unikir gitu deh Kita cari dulu yuk, jangkarnya ada gimana Oh, ini gambarnya ini Oh, ini gambar jangkarnya Ada tulisannya si U-S-S-R Selain pesana alamnya yang indah Natuna juga memiliki kerajinan yang indah pula loh Namanya kerajinan tikar pandan Mungkin tikar pandan ada di setiap daerah di Indonesia Tapi perbedaan dari tikar pandan di Natuna adalah Kindahan warna-warna dan motif tikar yang sangat beragam dan banyak Lihat deh, tikar-tikar pandan di Natuna ini Warna dan motifnya begitu cantik Selamat pagi, silahkan Ini lagi ada di tempat kerajinan khas Natuna Ini mah ya kerajinan khasnya? Kerajinan khas Natuna Selain tikar ada juga anjaman pandan Anjaman rotan, anjaman lidi Kemudian aneka jenis kayu Banyak banget ya Ini salah satunya ini adalah tikar dari anjaman pandan Daun pandan Bagus banget Anjaman pandan tikar anjaman pandan ini bu Beraneka jenis Ada 50 motif Ada 50 motif yang berbeda-beda Jadi harganya Berbeda-beda Tergantung motifnya kemudian ukuran dia Oh semakin susah motifnya Semakin besar ukurannya Berarti semakin mana apa ya? Bener banget Wah, kayaknya tuh lucu-lucu tuh Ini juga kerajinan ya Selain dijadikan tikar Anjaman pandan ini juga dijadikan berbagai macam kerajinan Ada yang dijadikan tas, dompet, dan masih banyak lainnya Selain itu juga ada beberapa kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat Natuna Seperti kerajinan anjaman rotan Pak, ini saya semuanya, Pak, ya Ini, Pak, tolong dibungkusin, Pak, ya Makasihannya, Bapak Makasih, Pak Aku yang ada ke adungan, ya Iya Pak, dia yang bayar, ya Makasih, Liss Pak, Liss Pak, aku yang bayar Pak, berapa semuanya? Pak, aku yang bayar Pak, aku yang bayar